Kita di lokasi ini, begini suasananya ya. Kedalam cakupan wilayah ekonomi Cina. Artinya apa? Proyek Mikarta itu akan jadi surganya penjahat asal Cina. Dari jaringan kartel narkoba internasional, bandar judi internasional, bahkan penipuan cybercrime. Ini proyek Mikarta itu akan jadi surganya penjahat-penjahat asal Cina. Tapi dibongkar oleh Habib Rejek Sihak. Sampai-sampai Bapak-Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah, sembilan naga ini sudah punya road map. Sampai 2024, sudah rapi sekali. Mulai tahun 2005, Ahok dijadikan Bupati Beritung Timur. 2009, Ahok dijadikan anggota DPR Komisi 2. 2014, Ahok meneruskan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. 2014. Akhirnya. Rencana itu ya, 2017 Ahok tetap jadi Gubernur DKI Jakarta. 2019, Ahok dijadikan RI 2. Itu rencana sudah Pak, road map-nya. Tapi gagal. Wa makar wa makar Allah, wallah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya, Ahok diplesetkan ucapannya di Kepulauan Seribu. Dia lecehkan surah Al-Ma'idah, ayat 51 ini. Dilecehkan oleh Ahok. Akhirnya, dari situlah Habib Rezik Sihab membangkitkan kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya, road map sembilan naga ini, oligarki ini, bubrah. Berantakan. Sampai akhirnya, Allah turunkan keberkahan ilahi. Puncaknya 212 di Monas. Apakah narasi di video ini benar adanya atau kirata? Kirata adalah dikira-kira, tapi nyata. Keputusan ada pada diri pengamat. Jadikan saja hal ini sebagai bahan kajian besar. Barada E. diponis 1 tahun 6 bulan penjara. Sigit mengatakan Barada E. harus menjalani terlebih dahulu sedang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP, mengingat dirinya sebelumnya terlibat dalam kasus punduhan berencana. Sigit meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri segera menyiapkan sedang Kode Etik untuk Barada E. Sementara itu, kata Sigit Polri juga melihat harapan masyarakat serta orang tua terkait kembalinya Barada E ke Polri. Bahkan, Polri setiap harinya memantau jalan persidangan yang Barada E. Adapun, ponis Richard sudah bisa dikatakan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Lantaran pihak kuasa hukum Barada E dan kejaksaan tidak melayangkan banding atas ponis hakim. Sebelumnya, kuasa hukum terbidana Richard alia Zerpudiang Lumiu, Ronita La Pesci, menyatakan kliennya sangat berharap bisa kembali berdinas di Kors Prima Polri setelah Divisi 1 tahun 6 bulan. Karir Richard sebagai anggota Brima Polri memang masih menjadi pertanyaan setelah Divisi 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Sebab, menurut peraturan Kapolri, anggota Polri yang teribat tindak pidana dan mendapat ponis di atas 2 tahun penjara akan dipecat. Saat menjadi ajudan Sambo, Richard adalah seorang anggota resimen Pelopor di Kors Prima Polri. Sebelum menjadi ajudan, dia tinggal di asrama resimen Pelopor 1 Brimop di Cikeas Udi, Gunung Putri, Bogor. Mendiang Yosua juga sempat berdinas di Kors Prima, namun Yosua dimutasi ke Mabes Polri dan dipilih menjadi salah satu ajudan Pardis Sambo. Mengadili Ada yang mengkaitkan peristiwa Sembo ini dengan peristiwa KAM-50 yang mengakibatkan terbunuhnya para Laskar FB. Apakah benar doa orang teraniaya itu begitu dekat dengan Allah? Benarkah ada kaitannya antara Mekarta? Reklamasi Pulau Seribu dan Grand Design Komunis Tiongkok? Itu TNI. Nah sekarang, karena mereka sudah berkuasa, mereka sekarang jadi korban. PKI itu korban. Sehingga akhirnya pemerintah harus minta maaf. Ini wacana agenda pertama. Yang kedua, serang partai-partai Islam. Habisi, adu domba, lemahkan. Sudah dilaksanakan. Yang ketiga, sudutkan khilafah. Sudah. Hati ini habisi, dibubarkan. Hancurkan karakter tokoh-tokoh muslim. Ya, berapa biayanya untuk menghabisi Anis Baswedan? 300 triliun. Itu yang diungkap oleh pengacaranya Bapak Komarudin Siman Junta. Untuk menghabisi Anis, itu Cina membiayai 300 triliun. Luar biasa. Bubarkan satu persatu hormatnya Islam. Sudah kan? Sudah. Mulai HTI, EPI. Setelah itu MUI. Ya kan? Habis itu Muhammadiyah. Nah ini. Satu persatu akan dihabisi. Bubarkan satu persatu hormatnya Islam. Jauh jatuhkan pemimpin muslim. Nah ini. Adu domba antara hormatnya Islam dengan mengangkat salah satu dan menjatuhkan yang lainnya. Jadi, the vida et impera. Satu diangkat dan satu diinjat. Berapa biayanya adu domba? 20 triliun untuk mengadu domba umat Islam. Satu diangkat, satu diinjat. Dan ini sudah terjadi. Sadarlah, wahai kaum muslimi. Makanya, Bapak-Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita bersyukur. Profesor Haidat Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah saling silaturahmi dengan pimpinan besar Nahdlatul Ulama. Jadi, PPNU dan Muhammadiyah sudah. Sudah saling mengkuatkan ukuah. Mulai dari Jawa Timur. Yaitu yang dimotori oleh Gihaji Marzuki Mestamar sama Gihaji Saad Ibrahim. Pimpinan wilayah NO Jawa Timur dan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kemudian diteruskan di pusat. Profesor Haidat Nasir dengan Gihaji Yahya Setakuf. Alhamdulillah. Itu solusi lah. Kuncinya kalau NO Muhammadiyah bersatu, insya Allah. Banyak problem di Indonesia yang selesai. Itu kuncinya. Kenapa? Mereka paham ini. PKI sudah ingin mengadidomba. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bulan September yang sekarang ini kita memasukinya. Menjadi catatan kelam perjalanan sejarah NKRI. Sejarah PKI penuh darah kekejaman di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, menyembelis, serta mengubur hidup-hidup para kiai dan santri. Menghasut para petani untuk berontak. Merampas harta-harta semua golongan yang tidak sepaham dengan PKI atau komunis. Semua tindakan PKI hanya untuk satu tujuan. Yaitu mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis. Oleh karena itu, HB Prejek Sihab menyerukan. Ayo kaum muslimin se-Indonesia. Adakan nobar. Sampaikan kebiadapan komunis itu kepada anak-anak muda yang mereka belum tahu sejarahnya. Ini seruan HB Prejek Sihab. Bahkan HB Prejek Sihab juga membongkar tentang bagaimana rencana oligarki ingin menjebol kedaulatan Republik Indonesia lewat proyek reklamasi dan proyek Nikarta. Yang dimotori oleh Jim Sriadi. Ini bahaya lah. Bahkan akhirnya terbongkar proyek Nikarta itu adalah grand design China untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam cakupan wilayah ekonomi China. Artinya apa? Proyek Nikarta itu akan jadi surganya penjahat asal China. Dari jaringan kartel narkoba internasional, bandar judi internasional, bahkan penipuan cybercrime. Proyek Nikarta itu akan jadi surganya penjahat-penjahat asal China. Tapi dibongkar oleh HB Prejek Sihab. Sampai-sampai Bapak-Ibu Bia yang dimuliakan Allah, sembilan naga ini sudah punya roadmap. Sampai 2024 sudah rapi sekali. Mulai tahun 2005, Ahok dijadikan Bupati Beritung Timur. 2009, Ahok dijadikan anggota DPR Komisi 2. 2014, Ahok meneruskan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. 2014. Akhirnya, rencana itu ya, 2017 Ahok tetap jadi Gubernur DKI Jakarta. 2019, Ahok dijadikan RI 2. Itu rencana sudah rapi, roadmapnya. Tapi gagal. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya, Ahok diplesetkan ucapannya di Kepulauan Seribu. Dia lecehkan surah Al-Ma'idah ayat 51. Dilecehkan oleh Ahok. Akhirnya, dari situlah Habib Rezik Sihab membangkitkan kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya, roadmap sembilan naga ini, oligarki ini, bubrah, berantakan. Sampai akhirnya Allah turunkan keberkahan ilahi. Puncaknya 212 di Monas. Mari kita jadikan kisah ini sebagai bahan riset dan catatan sejarah untuk melahatkan NKRA. Terima kasih telah menonton!